Saya mau Anda taruh derek di situ Kemacetan-kemacetan itu harus dicoba diidentifikasi Jadi kasih di mana titik-titik yang selalu macet Tapi dianggap menjadi sebuah kebiasaan Padahal sebenarnya macet itu bisa diurai Contoh di sepanjang jalan Suryo dan sepanjang jalan Senopati Kalau bisa tiap hari di derek itu mobil yang parkir di depan Kalau perlu ada posko lalu lintas bersama di LLJR di situ itu Saya akan mulai lihat mulai hari ini sampai ke depan itu Saya mau Anda taruh derek di situ Anda taruh anggota di situ Begitu ada yang parkir sembarangan, tarik Begitu aja caranya Macet kok dibiarkan Nah di tempat lain juga Di Jakarta Selatan, di Jakarta Utara, di Jakarta Timur Khususnya di tempat-tempat yang sangat-sangat mengganggu kepentingan umum Saya minta teman-teman di lalu lintas Udah mulai berbicara soal bagaimana mengurai kemacetan Kalau macet karena volume Bukan macet ya Terjadi peningkatan gak apa-apa Tapi kalau macet karena memang parkir sembarangan Padahal sudah ada pedestrian Itu yang menurut saya harus kita tertibkan Terima kasih telah menonton!